Intro Halo, di video kali ini kita akan mencoba menyelesaikan permasalahan rangkaian listrik jadi ketahui arus air sungai dan ditanyakan alat yang dapat digerakkan oleh arus sungai tersebut oke, kita coba jawab jadi kita lihat gambar disini jadi kalau kalian ingat ada namanya turbin air dan ada namanya kincir angin jadi kalau di air itu biasanya menggunakan turbin jadi ketika ada arus air, misalkan ini sebuah sungai jadi arus airnya ke sebelah sana maka dia akan menggerakkan turbinnya berputar rotasi seperti berikut ini jadi dia akan berputar melawan arah jarum jam jadi untuk turbinnya ini kemudian akan ada pemanfaatan gerakan turbin jadi biasanya kalau turbin ini dalam membangkitkan energi listrik dia akan dihubungkan dengan yang namanya generator tapi untuk pertanyaan pada soal yaitu arus air sungai dapat dimanfaatkan untuk menggerakan apa? yaitu menggerakan turbin kalau pertanyaannya turbinnya bergerak menghasilkan apa baru dia energi mekanik yang kemudian bisa diubah menjadi energi gerak menggunakan generator tapi jawaban yang tepat adalah A yaitu turbin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati